Hai semuanya, selamat datang di channel Mimmy Jamie Buat kalian yang belum kenal, kenalin nama gua Jamie Di video kali ini aku pengen berbagi 3 cara untuk mendapatkan internship... ...untuk kita yang masih di SMA atau kuliah Nomor satu, kita bisa menggunakan platform media sosial yang paling besar... ...untuk profesional di dunia mungkin, yaitu LinkedIn Setelah kita buka account, kita masukin data kita... ...edukasi background, pengalaman, keperluan, keperluan, dll Itu LinkedIn bisa merekomend job yang kira-kira cocok buat kita Kita bisa langsung ke tab Jobs di LinkedIn Terus kita bisa langsung search deh, mungkin cari internship, keywordnya... ...atau mungkin kalian ada beberapa keyword lain, bisa langsung search aja... ...dan liat nanti keluarnya itu apa aja Nomor dua, kita bisa langsung liat ke website perusahaan yang kita mau internship Ini cocok banget buat kita yang udah punya beberapa perusahaan di mind Kita bisa langsung aja search di Google, terus ketik karir atau career... ...terus udah deh search, biasanya perusahaan itu mempunyai satu halaman... ...khusus buat mungkin mereka post ada job opening atau ada peluang apa... ...mungkin buat fresh graduate kuliah, biasanya ini ada di sini... ...kalian bisa liat, kalo memang ada, akan ada di halaman tersebut Nomor tiga, ini gua suka nih, karena ini menggunakan privilege kita... ...which is totally fine Kita semua kan punya parents atau mungkin uncle, auntie... ...or sibling mungkin yang udah kerja... ...nah kita bisa nanya mereka nih, mungkin ada opportunities apa... ...di kantor yang mereka kerja... ...atau bahkan our parents or relatives mempunyai company mereka sendiri... ...kalau in that case, kita bisa langsung aja nanya apakah ada opportunities... ...atau mungkin bisa dikenalin dengan orang yang bisa give us the internship opportunity... ...setelah dikenalin, mungkin aja masih perlu kirim CV dan cover letter... ...mungkin juga kalian perlu ngobrol, apakah cocok memang role-nya dan lain sebagainya... ...so I think it's a good starting point, gapapa untuk dikenalin... ...dan see where it goes, siapa tau aja dapet opportunities dan kita bisa belajar... Buat kita yang masih di SMA, I think kalau kita pengen juga... ...mungkin agak susah untuk mendapatkan company yang kayak top gitu lah ya... ...tapi I think even getting an internship with a not so big company... ...it's still a good experience... Buat number 1 and 2 kan basically itu ada requirements-nya kan... ...jadi kalau mungkin belum satisfy all of the requirements... ...agak last chance untuk dapet the job role... ...tapi kalau kalian tetap mau coba, of course ga ada salahnya untuk mencoba... ...siapa tau kalian ada skills yang orang lain ga punya... ...dan lagi your lucky day aja, memang kalian cocok for the job role... That's it from you guys, semoga bermanfaat... Jangan lupa like this video, subscribe to Mimpi Jamie channel... ...and thank you for watching, bye-bye!